Halo guys, kita jumpa lagi bersama saya di channel Youtubenya saya, Yusru Sang Faridah ya. Kali ini saya akan unboxing dari Xiaomi Mi 5. Nah, gimana wujudnya? Kita langsung saja simak bersama-sama ya. Ya, ini kayak saya sediakan satu buah hunter ya. Langsung aja kita buka. Waduh, ini masih baru ya guys. Jadi ini keluarnya agak susah, agak lama. Ternyata susah ya guys. Ini pasti di tongkel-tongkel ini. Susah banget punya, kak. Mesti ekstra keras ya guys. Wih, ini dia. Ini device-nya ya guys. Warnanya light silver. White aja nih. Kalau sepintas ini dipegangnya enak ya guys. Nyaman. Layarnya ukuran 5,15 kalau nggak salah. Ini juga fingerprint-nya udah di depan. Oke, kita lihat ada apa aja di dalam box-nya. Set. Oh, ini kertas ya. Ini kabel charger atau kabel USB-nya. Kemudian ini kepala charger. Ini ada apa lagi? Ini ada kartu garansi dan SIM ejector. Ini garansinya dari bezel-nya guys. Ya kalau Xiaomi itu emang biasanya garansinya emang dari distributor ya. Tapi untuk sekarang ini, belakangan ini udah ada yang garansi resmi dari time ya guys. Oke. Ini unit-nya guys. Enak banget Instagram. Emang. Spesifikasinya tau nggak guys? Ini RAM-nya 4GB guys. Oh, salah. Nah, nanti kalau untuk lebih jelas ya. Kita lihat aja di emang ya guys. Ya, untuk kali ini cukup unboxing-nya sampai di sini ya guys. Nah, ini kita ulas lagi reviewnya di periode berikutnya. Jadi, untuk yang mau mempunyai device tentang Xiaomi Mi 5. Ya, bisa kira hubungi kontor-kontor terdekat. Karena ini udah ada pemenang-pemenangnya ya. Ini pinjern-pinjernya juga udah ada di depan. Ya, untuk bodinya juga udah tipis, ramping, elegan ya guys. Ya oke, tutup segini dulu. Sampai jumpa di periode berikutnya. See you guys.